Inilah kabar Indonesia Kabar Indonesia berbagi informasi setiap hari Inilah awal tanda-tanda aksi Koptu Widodo akan menjadi viral Sekitar satu hari setelah Sang Babinsa, yaitu Koptu Widodo Mengunggah foto kegiatan-kegiatan yang biasa ia lakukan di media sosial Facebook Mulai menyedot banyak perhatian media Satu demi satu, berbagai media merilis giat yang dilakukan Koptu Widodo Bukan tanpa alasan, mencuatnya video yang menurut Widodo Video-video itu diambil oleh beberapa nakes yang tergabung dalam Satgas COVID-19 kecamatan Songgon Sontak dari video aksi Sang Babinsa membuat Decak Kagum bercampur haru Bagi siapa saja yang melihatnya Koptu Widodo menuntun, memapah, bahkan menggendong para lansia itu Dan kejadian itulah awal Sang Babinsa Bedewang viral Seperti yang terangkum dalam catatan Pratiwi Radio Bondowoso Melalui fanpage info 1069 Rambatan pengunjung dan pembaca menunjukkan geliat luar biasa Tim Pratiwi Radio menyadari bahwa aksi Widodo benar-benar akan viral Maka mulailah mencoba merilis dan mengamati waktu demi waktu perkembangan pembaca dan pengunjung Di halaman info 1069 Yang merupakan halaman resmi milik Pratiwi Radio Bondowoso Pada pengamatan hari Rabu 16 Juni 2021 Jam 12 lebih 29 menit Jumlah pengunjung mendekati angka 76.000 Atau sekitar 75.939 Kemudian pada jam 1 lebih 15 menit Jumlah pembaca mendekati angka 79.000 Yaitu sejumlah 78.032 Pada pukul 14 lebih 29 menit Jumlah pengunjung dan pembaca berada di angka 82.313 Dan yang paling terbaru di jam 20 lebih 37 menit Jumlah pembaca dan pengunjung berada di angka 97.225 Ini sungguh luar biasa Hampir mencapai 100.000 pengunjung halaman Saat ditemui tim Pratiwi Radio Koptu Widodo mengaku kaget Dan tidak menyangka Bakal jadi viral Tapi di balik itu Pria dengan dua anak ini mengaku senang Ya tidak menyangka mas Kami Sekali lagi Mungkin sudah tugas pokok kami Tulus ikhlas Tahunya viral gini kami tidak menyangka Tapi perasaan bagaimana? Kalau perasaan ya jelas senang mas Senang ya? Senang Ya kalau perasaan malu tidak ada Sudah saya anggap sebagai nenek kami Ya kan orang tua kami Itu aja Terus kemarin ada berapa banyak orang Atau lansia yang dibawa ke kegiatan itu? Kalau yang saya pribadi bawa itu Kami door-to-door menggunakan mobil pelayanan desa Sekitar 60 lansia 60 lansia Antar jemput mas Antar jemput Dari rumah saya bawa ke balik desa Habis itu kembalikan lagi ke rumahnya masing-masing Saya ucapkan terima kasih kepada Tenaga medis dan Satgas COVID-19 Kejamatan Songgon Ucapan terima kasih juga kepada pemerintah desa berdewang Khususnya rekan-rekan media Yang Mengupload dan Memviralkan Di media sosial Itu aja mas tetap semangat Sineman Kabar Indonesia Kabar Indonesia Berbagi informasi Setiap hari Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih